Putusan MK jelas di dalam putusan nomor 60 tahun 2024 bahwa persyaratan pengusungan pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik baik bagi mereka yang punya kursi atau tidak punya kursi di DPRD adalah sebagaimana yang ada di dalam amar putusan MK dimana persentasenya disetarakan dengan persentase untuk pengusungan calon perseorangan di pilkada antara 6,5 sampai 10 persen terkait dengan syarat usia di putusan nomor 70 tahun 2024 pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga sangat tegas bahwa syarat usia itu bermuara pada pemenuhan syarat tersebut saat penetapan pasangan calon oleh MK putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan dari lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat final dan mengikat serta berlaku serta merta bagi semua pihak atau erga omnes sebagai putusan yang final dan mengikat atau erga omnes maka serta merta putusan MK itu berlaku ya dan dalam hal ini misalnya di pilkada ketika sudah ada putusan MK yang mengubah undang-undang maka pelaksanaannya tidak perlu menyertakan perubahan undang-undang sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut di banyak pengalaman pemilu dan pilkada kita putusan MK bahkan bisa dioperasionalisasi secara teknis hanya dengan mengubah peraturan KPU nah langkah-langkah dari DPR yang ingin menyimpangi atau mengubah apa yang menjadi isi putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja tindakan yang inkonstitusional bertentangan dengan konstitusi dan bisa disebut sebagai pembegalan atau kemudian pembangkangan terhadap konstitusi kalau sampai undang-undang itu disahkan pasti undang-undang itu akan langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi dan bisa dipastikan juga akan dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi kalau sudah demikian bagaimana kepastian hukum penyelenggaraan pilkada 2024 itu juga bisa menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan publik dimana bisa saja masyarakat kemudian melakukan pembangkangan sosial atau pembangkangan publik terhadap pelaksanaan pilkada 2024 sangat mungkin gerakan boykot bisa meluas yang rugi tentu saja adalah semua negara atas segala biaya, tenaga, energi, waktu yang sudah didedikasikan untuk penyelenggaraan pilkada serentakpuasan